Halo guys hari ini acaranya bersih-bersih ya jadi kalian juga perlu banget yang namanya alat kayak gini ya ini adalah vacuum cleaner saya beli di Tokopedia ya ini multi pro namanya harganya sekitar 500 lebih ya cuman ini berguna banget kalau kalian juga usah dikonveksi yaitu dia tuh fungsional banget ya jadi kita nanti akan bersih-bersih nih ini ada kayak debu-debu ya ya benang kotoran-kotoran kayak gini ya walaupun ini enggak begitu ngaruh tapi untuk menjaga-jaga biar enggak terjadinya masalah pada mesin kalian ya Nah kayak gini nih ini ada debu-debu ya debu-debu nanti kita sedotin nih di bawah juga iya jadi biar kotoran tuh enggak masuk di sela-sela spare part mesin ya kayak gini nih ini kan kotor ya kotor banget kayak gini nih kita bersih pakai itu ya nanti kalau mesin jahit kalian pun juga sama ya di dinamonya terutama itu di bagian belakang itu ada kayak semacam kayak kotoran ya kayak debu-debu itu nanti kita coba ya nanti kita bersihin pakai ini ini alatnya saya suka banget kayak gini walaupun usaha saya kecil cuman perawatan juga paling perlu ya nyalahin kayaknya sekarang kita bersih-bersih Hai juga ngaruh ya walaupun di akan pakai copit juga bisa ya semanganya lebih enak pakai ini nih pakai vakum cleaner yang ini ya ujir ini perlu ya di biar pesedot semua kotorannya ini biar ngaruh sama tuh liat kalian biasa lihat keperangan wih benang-benang ini juga ya dan belakang lihat ya di sini ya banyak banget tuh debu-debunya ya 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 jadi biar ngeling ngilangin kayak kotorannya biar enggak aura negatifnya juga enggak ada ya 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 kotor banget yo 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 kalau untuk bagian sini nanti kita sapu-sapu aja ya kayak gini nih jadi debu-debu yang susah juga oke video cukup ya jadi nanti saya mau juga mau lanjutin mau bersih-bersih jadi kalau mau bersih-bersih juga nanti kalian terserah sendiri ya selera sendiri mau dibersih bagian apanya cuman ini fungional banget ya vakum ini buat nyedot-nyedot biar bersih mesinnya mumpung mau lebaran juga garapan juga rada sepi ya jadi ini fungsi banget Oke terima kasih semoga video ini bermanfaat buat kalian ya walaupun kita harus ngeluarin uang setengah juta juga bermanfaat buat mesin-mesin kayak gini kotor-kotor debu-debu kayak gini ya ini bisa sebenarnya dibersihin cuman lebih enak kayak gini ya biar enggak debunya pada mabur terbang ya abone olin ya abone olin ya